dan anginnya cukup kencang kita coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 channel tepat di depan saya ada sebuah hosped seperti ini lantas ada pan atau kipas bekas laptop dan disini saya mau buat sebuah alat dari bekas rongsok kipas ini ya lantas disini ada modul charger seperti ini lantas juga sebuah baterai dengan bahan-bahan ini saya akan buat sebuah alat setidaknya alat ini bisa berguna ya Oke langsung saja seperti apa prosesnya pertama disini saya akan potong bagian ujung dari speednya karena disini ada bagian yang nonjol dan harus dipotong Oke mudah sekali untuk memotongnya lantas bagian samping kita belah dan tinggal dikasih baut ya agar bisa nempel dengan sempurna disini saya akan lubangnya terlebih dahulu Hai adun 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 d oke dan untuk kipas sudah dibaut dan ini cukup kokoh kalaupun nanti kurang kuat ini bisa ditambah lem tapi disini saya tidak melakukan pengeleman lantas untuk tahap selanjutnya kita siapkan kabel oke kabel ini untuk menyambung kabel dari kipas karena ini ukurannya sangat pendek jadi saya akan sambung sedangkan untuk kabel warna kuning disini saya akan lepas saja atau saya putus karena untuk kabel warna kuning ini tidak digunakan oke jadi untuk kabelnya kita sambung sesuai dengan warna untuk hitam ke hitam merah ke merah oke 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 disini saya harus kasih lubang untuk memasukkan kabelnya oke kabel sudah selesai kita pasang tinggal sekarang kita pasang baterai dan juga modul charger dan satu lagi disini kita membutuhkan sebuah suite yang berfungsi untuk menghidupkan kipasnya ya oke jadi ketika kita pijat maka kipasnya akan hidup selamat menikmati 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 ini bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah kipas angin portable, seperti ini dan anginnya cukup kencang, kita coba oke, jadi dengan alat ini sudah cukup bisa membuat kita menjadi adem dengan memanfaatkan barang bekas, ini bisa menjadi alat yang sangat berguna oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe, like dan kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar sampai jumpa di video saya berikutnya, terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati